Tadi kami diskusi I'm sorry Tadi kami diskusi Karena seluruhnya diskusi Sampai kelupaan waktu Jadi hanya ini yang bisa kami Jadi untuk di kota Bandung Sebetulnya UHC nya sama Sudah 95% Tercover oleh UHC Jadi sisanya adalah Hanya 5% saja Dan teman-teman populasi kunci Sudah termasuk di dalamnya Kita tidak membedakan Mau populasi kunci, mau masyarakat umum Semuanya yang penting Ketika punya syarat-syarat untuk UHC Kita masukkan, tidak ada bedanya Antara kunci atau masyarakat umum Yang kedua Dikarenakan Bandung adalah kota urban Banyak sekali pendatang ke kota Bandung Jadi daerah-daerah Wilayah Bandung akan mendatangi Bandung ketika di siang hari Terutama lebih banyak Selanjutnya Sehingga banyak sekali orang-orang Yang tidak punya identitas Untuk masuk ke UHC Selanjutnya Segala biaya program Atau kesehatan masyarakat Tidak dijaminkan oleh BPJS Karena sudah dianggalkan oleh pemerintah Penyakit preventif atau prolanis Masuk ke 9 penyakit yang di cover BPJS Dan ada masalah Kalau yang punya narkoba suntik Itu tidak di cover Tentunya kita butuh advokasi terhadap Kebijakan BPJS di tingkat pusat Selanjutnya Ketika melihat peraturan BPJS Sangat kaku sekali Sehingga banyak hal yang tidak bisa di cover oleh BPJS Di Bandung Tes entry sedang diberlakukan Berdasarkan penelitian oleh Hati dan UNPAD Dan ARV-nya adalah Kurang dari 50% Tentunya adherence Masih menjadi masalah di kota Bandung Buat teman-teman yang menggunakan ARV Untuk cover CD4 dan viral load Di kota Bandung di cover oleh BPJS Tetapi di kota-kota lain Di Jawa Barat Ada beberapa yang tidak meng-cover CD4 Sama viral load Sehingga membutuhkan advokasi lokal Di setiap wilayah di Jawa Barat Atau di Indonesia Selanjutnya untuk data PDP atau CST Antara layanan kesehatan dengan LSM tidak seimbang Sehingga dibutuhkan suatu data-data yang betul Betul bagus dan juga data yang sama Antara pemerintah dengan LSM Selanjutnya capaian memulai ARV rendah Nampaknya butuh strategi juga Untuk memulai penekanan Memulai ARV di awal ketika membuka hasil Selanjutnya Ada strategi yang akan kita gunakan ke depan Yang pertama Bagi orang yang tidak punya identitas Itu akan kita advokasi melalui dinas sosial Atau dinas kependudukan Apabila orang yang datang ke Bandung Otomatis sekaliannya kita juga perlu kerjasama dengan wilayah di sekitar Bandung Koordinasi bahwa ada masyarakat kamu yang tinggal di Bandung Dan akan kita kembalikan Selanjutnya perlu meningkatkan kesadaran populasi kunci untuk punya identitas Jadi memang teman-teman populasi kunci sendiri Sebagai warga negara Indonesia Belum memiliki kesadaran yang cukup baik terkait memiliki identitas Ketiga perlu pengalian permasalahan populasi kunci Bisa menggunakan riset atau asesmen Sebetulnya ada masalah apa sih di mereka Sehingga pertama misalnya tidak punya identitas Kedua juga terkait Kenapa sih ketika memiliki ARV Adherentnya sangat kurang baik Selanjutnya nampaknya kita juga perlu advokasi lokal Wilayah sekitar Bandung Karena kita juga membantu RSHS Dimana diakses oleh beberapa orang di luar kota Bandung Sehingga itu akan menghabiskan APBD-nya kota Bandung yang mendukung RSHS Selanjutnya advokasi paralel terkait kebijakan BPJS Jadi memang BPJS di kota Bandung, di kota-kota lainnya Butuh juga advokasi tingkat pusat Supaya bisa berlaku ke tingkat bawah Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh